Intro Dalam perkembangan terbaru kasus korupsi pengadaan solar cell di Kabupaten Kutai Timur terpidana M. Zohan Wahyudi resmi mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung di Pengadilan Tipikor Samarinda pada Kamis kemarin. Langkah ini diambil melalui kuasa hukum terdakwa menyusul putusan kasasi MA yang memberatkan hukumannya menjadi 8 tahun penjara dan denda 750 juta serta uang pengganti 8,9 miliar. Kuasa hukum terpidana Tumpak Parulian Situngkir mengungkapkan keberatan atas putusan kasasi yang tidak mempertimbangkan kontra memori kasasi dari kliennya. Tumpak menambahkan bahwa permohonan PK diajukan terhadap putusan kasasi MA ada kekeliruan prosedural termasuk tanggal dan nomor penetapan jenis hakim yang tidak jelas yang menurutnya dapat mempengaruhi legalitas putusan. Klien kami merasa hak-hak beliau secara konstitusional tidak diberikan dengan penuh ketika posisi di tingkat kasasi yang bersangkutan punya hak untuk melakukan pembelaan kontra memori kasasi tetapi hal tersebut di putusan tidak tercantum setelah kami lihat checklist dari pengiriman berkas tidak terkirim kontra memori kasasi dari klien kami. Itu yang menjadi keberatan di pertamaan. Terus yang menjadi vital penetapan hakim yang mengadili dan memeriksa perkara di tingkat kasasi. Tidak ada tanggal dan nomor penetapannya sehingga klien kami, prinsipan kami merasa apakah kapasitas dari majelis yang mengadili dan memeriksa perkara di tingkat kasasi legal atau tidak karena tidak tercantum dalam putusannya. Itu hal yang menurut kami sangat prinsipal sehingga kuat indikasi yang bersangkutan yakin untuk melakukan upaya hukum peninjuan kembali agar ada koreksi terhadap Kuasa hukum terpidana Tumpak Parulian Situngkir berharap MA akan membuka kembali perkara dan mempertimbangkan putusan yang lebih adil. Seperti yang diketahui Zohan Wahyudi adalah salah satu dari beberapa terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan solar cell PLTS Home System pada DPM PTSP Kabupaten Kutai Timur pada tahun anggaran 2020 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp53,6 miliar. Pengajuan PK ini diharapkan dapat menjadi langkah korektif dalam proses peradilan yang adil. Dari Samarinda, Ardi Wiria, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!